Pemirsa Sekda Kabupaten Badung, Iwayan Adi Arnawe, mewakili Bupati Badung, pemimpin jalannya upacara penurunan bendera, memperingati hut ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Sekda Adi Arnawe mengajak seluruh generasi muda untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia di dunia, guna mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Upacara penurunan bendera merah putih serangkaian hut ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di pusat pemerintahan Kabupaten Badung berlangsung hikmat. Upacara dipimpin Sekda Kabupaten Badung, Iwayan Adi Arnawe, selaku Inspektur Upacara. Turut hadir pimpinan Forkombida Badung, organisasi masyarakat, jajaran kepala OPD, para pelajar dan fateran di Kabupaten Badung. Dalam kesempatan ini, Sekda Badung, Iwayan Adi Arnawe mengajak seluruh generasi muda untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia di tingkat dunia untuk dapat mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Tentu didukung pada satu kebersamaan dengan secara konditif, dengan semakin banyak yang mengikuti pelaksanaan apel ini, kelihatannya semangat soliditas kita benar-benar tumbuh. Lebih-lebih, momentum perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang ke-79 ini adalah momentum yang sangat penting sekali karena tema yang diberikan adalah Nusantara Baru dan Nusantara Maju. Bendera Merah Putih yang berkibar di Puspong Badung diturunkan oleh pasukan pengimbar bendera pusaka Kabupaten Badung yang berjumlah 70 orang. Melalui peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, diharapkan generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan empat pilar kebangsaan, bentuk terbentuknya SDM yang perlu sekaligus mengingat perjuangan para pendiri bangsa. Dari Badung, Wayandiana, INews, melaporkan.